Assalamualaikum semua kembali lagi di channel youtube ibu alza pada video kali ini saya akan membuat 1 adonan menjadi 3 kue pertama ada kue nastar kue coklat mutiara dan tamburin kukis, mau tau cara buatnya silahkan ditonton bahan-bahannya yaitu pertama ada tepung segitiga biru 1 kg gula halus 250 gram butter 500 gram tepung mazena 150 gram kuning telur, saya pakai 5 butir, susu bubuk 3 sendok makan dan margarin 200 gram cara membuatnya pertama kita siapkan wadah masukkan butter semuanya ke dalam wadah kemudian margarin kita aduk sebentar agak halus kemudian campurkan gula halus sebanyak 250 gram kita aduk kembali sampai tercampur rata dan halus adonannya nah, kemudian kita tuang kuning telur 5 butir ke dalam adonan kembali kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata kemudian kemudian susu bubuk 3 sendok makan tepung maizena 150 gram aduk kembali hingga tercampur rata kemudian tuang tepung terigu 1 kg tuang secara bertahap sedikit demi sedikit sambil diaduk selamat menikmati setelah kita tuang semua tepung terigunya kita aduk pakai sendok kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan adonannya menjadi kalis nah, ini saya tuang di atas silikon mat untuk memastikan adonannya sudah benar-benar kalis atau belum kita tuang semuanya kita aduk-aduk kembali ini kita aduk-aduk sebentar saja pakai tangan biar tidak way-nya terlalu mengembang karena tangan kita panas ya nah, jika sudah bisa kita bulat-bulatkan seperti ini tandanya adonannya sudah siap kita bentuk pertama saya akan membuat tampin kukis ini akan saya cetak dulu pakai sendok takar ukuran 5 miligram kemudian saya cetak dulu semuanya ini saya bagi 3 adonannya nah, setelah selesai kita bentuk atau kita cetak kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini kita bulat-bulatkan semuanya sampai adonannya habis setelah semuanya kita bulat-bulatkan kemudian kita celupkan ke dalam putih telur kita baluri semua kemudian masukkan ke dalam keju parut taburi kita putar seperti ini nah kemudian masukkan ke dalam loyang ulangi hal yang sama sampai adonannya habis ya bunda setelah kita tata di dalam loyang kemudian kita tekan tengah-tengah adonannya seperti ini menggunakan jempol bisa juga alat lain kemudian kita lakukan sampai selesai ya lanjut kita isi selai strawberry atau sesuai selera masing-masing ini saya menggunakan selai strawberry semuanya kita isi semuanya sampai selesai ya nah seperti ini lanjut kita oven ini saya menggunakan oven listrik saya panggang selama 30 menit dengan api atas bawah dan suhu 200 derajat celcius sebelumnya oven sudah saya panaskan selama 10 menit setelah 30 menit kita keluarkan kue dari oven dan kita dinginkan sebelum kita masukkan dalam toples lanjut kita buat kue kedua yaitu kue nastar caranya sama kita bentuk atau kita cetak dulu dengan sendok takar 5 mili ini saya bagi dua lagi adonannya kita bulat bulatkan seperti ini atau kita pipihkan dulu setelah itu kita masukkan selai nenasnya kita bulat bulatkan lagi kita tutup semuanya seperti ini lakukan sampai selesai mau tahu cara buat selain nenasnya cek saja di youtube saya sebelumnya atau nanti akan saya salin linknya di deskripsi ya nah ini sudah saya bentuk semuanya jadinya dua loyang kemudian saya olesi permukaannya dengan kuning telur saya campur dengan minyak goreng satu sendok makan berwarna kuning saya kasih beberapa patetes kemudian berwarna orange karena tidak ada warna kuning telur di rumah kita campur dan aduk aduk sampai tercampur rata kemudian kita olesi di permukaan kuenya seperti ini setelah itu kita taburi dengan keju parut lakukan sampai selesai saya lanjut kita oven kita masukkan dalam oven terlebih dahulu ini saya bikin dua loyang ini saya panggang dengan api atas bawah suhu 200 derajat celcius dan panggang selama 30 menit setelah 30 menit kita keluarkan dari oven dan kita dinginkan sebelum kita masukkan ke dalam toples setelah 10 menit berlalu pemanggangan saya ganti posisinya loyang di atas saya letakkan di bawah dan loyang di bawah saya letakkan di atas agar kuenya matang merata lanjut kita buat kue yang terakhir yaitu kue coklat mutiara caranya sama yaitu kita bulat bulatkan atau kita cetak dulu menggunakan sendok takar 5 miligram setelah kita bulatkan semuanya kita masukkan di dalam loyang dan kita oven ini saya juga buat 2 loyang saya panggang selama 30 menit api atas bawah dan 200 derjat celsius atau sesuai oven masing-masing nanti setelah 15 menit kita oven kita pindahkan loyang di bawah ke atas dan loyang di atas kita pindahkan ke bawah setelah 30 menit berlalu saya keluarkan dari oven dan kita dinginkan ini saya lelehkan coklatnya terlebih dahulu ini saya menggunakan 1 batang coklat coklat lanjut kita masukkan kuenya ke dalam coklat yang sudah kita lelehkan tadi kita baluri semuanya kemudian masukkan satu-satu ke dalam kertas seperti ini kemudian taburi dengan mutiara atau sesuai selera masing-masing toppingnya lakukan hal yang sama sampai selesai dan jika sudah selesai kita kasih topping kemudian kita dinginkan di dalam freezer selama 5 atau 10 menit nah ini hasil semuanya coklat mutiaranya ini sudah saya bakukan dalam freezer selama 10 menit ini sebagian saja dalam toples sebagiannya lagi masih ada di wadah lain lupa saya video ini terima kasih telah menonton video ini semoga resep ini bermanfaat ini kuenya sangat lembut dan enak lumer di mulut jangan lupa subscribe like komen share dan tekan loncengnya biar tidak ketinggalan video dari kami selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati